Intro Di titik ini, waktu berdetik sepi. Kisah hidupmu bersama kita terpatri. Sahabat tercinta, dengan dedikasi tinggi, engkau meninggalkan jejak abadi di hati. Kita bersama melalui liku hidup dan tantangan. Berkolaborasi dalam cita dan canda yang tak tergantikan. Kenangan bersama, tersimpan dalam ingatan, menyisakan kerinduan yang tak terpadamkan. Langkahmu kini menuju tempat yang baru. Mengejar mimpi yang telah menanti. Tinggalkan jejak di sini, di hati kami yang selalu merindukan. Terima kasih atas waktu yang dibagi, atas kerja keras, loyalitas, dan dedikasi. Semoga di hari esok, di tempat baru yang engkau pilih, engkau temukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Namun ingatlah, di sini ada tempat untukmu. Di hati kami yang tetap merindukan kehadiranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulmenti, berasal dari Sumatera Barat, Padang. Saya menjadi PNS tahun 1986. Nah, 1986 itu, saya bekerja di Direkturat Kesiswaan, waktu itu namanya, di Cepete kantornya. Nah, tahun 2001 itu, saya pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kantornya di Sudirman, Senayan. Tahun 2023, saya dan Ivan, waktu itu Ivan, kita disuruh tampil di acara Malam Gembira. Nah, kita sebetulnya sudah persiapkan semuanya itu bersama Ivan. Kita maju dan kita waktu itu memakai pakaian Bali. Kita sudah persiapkan semua, kata-katanya, apa, yang penting kita harus menang, Ivan. Kita yang penting tampil dan dapat juara. Tampillah saya sama Ivan. Setelah maju ke depan, di depannya itu kan ada Pak Direktur dan bersama teman-teman Direkturat SMP. Lupa, tapi karena mungkin gerogi dan apa-apa dan apalah itu namanya. Lupa, akhirnya semua yang ada di ruang sindang itu tertawa gitu. Halo Ivan, ingat ya teman-teman KDPK semua, kegiatan saya setelah purna tugas. Alhamdulillah, karena di waktu bekerja saya sudah belajar metode kiroati. Nah, ketika purna tugas saya insya Allah sudah bisa mempraktekkan bagaimana metode kiroati tersebut. Tapi saya pesan satu saja kepada Bapak dan Ibu, harus disediakan waktu untuk belajar mengaji. Salam sehat selalu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KHI, naik MRT. Jangan lupa lewat Sudirman. Jangan lupa lewat Sudirman. Salam hangat dari Yulmenti. Jangan lupa lewat Sudirman. Untuk teman-teman. Jangan lupa lewat Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bernama Herman Pensiunan penat tugas tahun 2024 bulan 1 April 2005 saya ditempatkan di tim keuangan di SMP Terbuka Sampai tahun 2021 di tim keuangan Setelah keluar dari tim keuangan tahun 2021 Saya akhirnya ditempatkan di timnya Pak Basuki di kegiatan DAK Pada tahun 2022 akhirnya kita dipindahkan di timnya Mas Endo di PPD Dan ditempatkan sampai menjelang akhir pensiun pada bulan April 2024 Kesan-kesan saya di direktur SMP yang paling berkesan itu kita temu teman-teman yang baik Dan saling mendukung terutama ada salah satu teman Kalau sudah almarhum bernama Sugi Mas Sugi juga terlalu baik banget Sampai yang lainnya pada tahu tentang dia Tentang almarhum Mas Sugi itu sangat berkesan di diri saya Bukan kita mengecilkan teman-teman yang lain ya Termasuk almarhum Akhil, almarhum Mas Sugi Emang kalau almarhum Mas Sugi itu beda banget di hati saya Dan dia keporosan dengan batinnya Dan cukup terkesan banget kebaikannya dia Tingkah laku dia, sopannya, menyuruhnya, agak suntannya Sudah diadak di diri almarhum Mas Sugi Makanya saya kadang-kadang ingat dengan dia Dan selalu, insya Allah, selalu kita doakan tentang dia Mudah-mudahan dia mendapatkan surga janah yang terbaik untuknya Untuk teman-teman yang masih aktif di direktur SMP Saya mohon dan minta, berbuatlah kebaikan Sekecil apapun yang Anda buat Itu bermanfaat, insya Allah Dan selalu dapat sedekah untuk harimu di akhirat gelap Dan tidak akan selamanya kita hidup Dan selalulah kita bersedekah Untuk mendapatkan apa yang diinginkan kita Insya Allah, terkabung Selamat sore Saya Leo Saya mulai bergabung dengan Direktur SMP tahun 2002 Pertama kali ikut dengan proyek Abang Dunia Dan menjadi PNS tahun 2014 Dan masa pernah tugas Mei 2024 Kesan-kesannya selama saya di Direktur SMP Banyak hal sesuatu yang dapat saya pelajari Buat perkembangan dan buat pembelajaran ke depan Sehingga saya menjadi lebih siap lagi Untuk dapat berkompetisi di luar Dengan pengetahuan yang saya miliki Setelah saya pernah tugas Banyak hal-hal yang bisa saya lakukan Karena waktu juga banyak sekali yang bisa saya dapat Yang terutama adalah Saya karena saya present saya Kebanyakan untuk mengajar Sampai ada kegiatan-kegiatan yang lain Yang mungkin bisa menambah pembelajaran buat saya Saya berpesan kepada teman-teman yang saat ini masih Bekerja di Direktur SMP Untuk tetap Giat dan semangat Dan selalu belajar Dengan segala perubahan yang ada Semoga Lebih sukses lagi Dan Lebih baik ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sri Mulyati Bahrun Saya Pensiunan dari Kemeni Budristek Sudah mengabdi selama 36 tahun 3 bulan Keseharian saya sekarang-sahang ini Mengurus rumah Mengurus anabul-anabul jalanan Insya Allah Kalau misalnya Allah meridoi Saya juga pencipta kita itu pengen punya Pet shop atau penampungan Untuk penampungan kucing-kucing jalanan Kalau Allah nanti meridoi Dengan kenangan yang sangat berkesan sih Waktu itu ya Kita ada Lomba aerobik Kebetulan saya pun dapat Juara 1, 2, dan 3 Sudah ada Terus Ikut juga dengan teman-teman Lomba poco-poco Dapat juara 1 juga Waktu itu Untuk teman-teman Semuanya semoga teman-teman Mesti ingat ya Terus Waktu ada lomba Hiasan juga itu Hiasan ruangan Dapat juga yang satu juga Dan waktu itu Direkturnya Ibu Kopi Terus waktu itu Saya juga ikut Pernah ikut acara Lomba baca puisi Dapat juara 2 Pesan untuk teman-teman Semuanya yang masih aktif Yang masih Bekerja Semoga Tambah sukses Dengan peraturan-peraturan Sekarang yang baru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan saya perkenalkan diri Nama saya Dinana Muliana Saya Berkarir di PNS ya Sekarang namanya SN itu Sejak tahun 1988 Jadi Maret 88 Jadi ada 2 periode ini Yang pertama Selama 12 tahun Saya di Masa Fatmawati Di sini Di Cepete Nah sisanya Tahun 2000 itu Saya 24 tahun Di Senayan Nikmatin aja Dengan pekerjaan yang ada itu Kalau masalah penghasilan Relatif lah Seperti itu Jadi saya ada kesan yang mendalam ya Sama teman-teman Di SMP itu Kita sebut aja namanya ya Seperti dulu tim kerja kita itu Dengan Mas Lambang Mas Lambang Kita udah Soalnya banget banget tuh Jadi antara Botol ketemu tutupnya tuh Jadi klub saling Apa Saling ini Di antaranya lagi juga Seperti Namanya Imam Rianto Nah dia tuh apa lagi dia Apa istilahnya kita saling Apa Saling bercanda Jaring sana seperti itu Nah Lada lagi nih teman Perempuan nih Namanya Bu Maisaroh Panggilannya Bu Mai Atau dikenal dengan Mak Jadi saya gitu-gitu Kita menghilmah nih Nah apa dia Dia tuh kalau ngobrol kita tuh Seperti Ibu kita sendiri Ada lagi Seperti Topik Supriyatna tuh Orang TU Ya kan Dia juga sering Banyol-banyol Tapi dia memang Saya disitu posisinya Sebagai orang tua Saya nasihatnya seperti itu Bulan lama ini Saya lebih akrab Yang mengusali itu Soalnya terakhir saya tuh Memang karena Sama-sama mau purna kali ya Nginti dari persahabatan itu Ada kemarahan Memang anggap aja itu soal Yang memang Apa ya Benih-benih Untuk memang Mempersatukan kembali Seperti itu Karena itu kangen Yang nanti Kita setelah pensiun Alhamdulillah Saya banyak kegiatan Di antaranya Ya memberikan Tosia Jadi khotip Sana-sini Dengan ilmu Apa Dengan ilmu agama Yang saya ada Seperti Bikin channel youtube tuh Jadi Karena keciitan saya pada Imo eksak Matematik Saya buka tuh Kalau bisa rekan-rekan Bisa teman-rekan Bisa teman-teman sekalian Muliana ilmu terpadu Itu udah ada Kelatusan video Bagi teman-teman Yang masih Masa kerja masih jauh Ya Jaga kesehatan Ya kan Semoga keberkahan dalam umur Panjang umur sehat Dan sukses Dalam tugas kesaharian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Narti Sejak di Direkturat SMP Saya dari awal Sudah masuk di TU Sampai dengan mau porna Saya masih di TU juga Saya di didik kerja itu Pulang Suka pulang malam dulu Gak kenal waktu Itu kesan saya Dan saya tapi jadinya ngerti Dengan bekerja Yang tadinya gak tahu Jadi tahu Pengalaman saya jadi nambah Yaitu berkat saya Gak kenal waktu Pulang malam pun ayu Bahkan nginep di kantor pun ayu Kesan saya Saya di Direkturat SMP ini Menikmati dan enjoy Bekerja Terus Kesan saya yang lain Buat teman-teman Lanjutkan kerja Semangat Tanpa Pampreh waktu Setelah saya porna Saya akan membantu Jagain cucu Dan merapikan rumah Hari-hari saya Itu kesibukannya nanti Merapikan rumah Dan bantu jaga cucu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Mursali Dari Direkturat SMP Memperkenalkan diri saya Saya masuk Bekerja Sejak tahun 1990 Dulu masih Bernama Jawatan Direkturat Menengah Umum Terus kemudian Berubah menjadi Direkturat SMP Selama di Direkturat SMP ini Saya bekerja Di bagian Tata Usaha Di bagian BMN Dan bagian saya Biasanya Mengurus kendaraan Untuk Proses perpanjangan STNK Dan penghapusan barang Selama 10 tahun ini Saya bekerja Banyak suka-dukanya Suka-dukanya itu Yaitu Sukanya Bila saya mengurus Segala sesuatu itu Dengan sukses Saya Senang Tapi bila Banyak kendalanya itu Saya juga berasa Agak kurang Kurang bahagia Tapi saya berusaha Untuk menyelesaikannya Untuk teman-teman Yang sekarang ini Selama ini Bagian BMN itu Pesan-pesannya Tolonglah dibantu Banyak memberikan Ke bagian BMN Karena bagian BMN ini Sekarang ini Staffnya agak kurang Jadi Kita di BMN itu Banyak kekurangan Kekurangan orang Insya Allah Setelah Setelah saya Saya pernah tugas Nanti saya pernah tugas Di bulan November Insya Allah Saya tetap Masih Berusaha Untuk Menjalankan Ya Usaha sehari-hari Sebagai Untuk memperpanjang STNK Atau apa Insya Allah Saya membuka cabang Untuk seluruh Indonesia Assalamualaikum 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 Bapak 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 Shalom Assalamualaikum Jika Kami Menjaga Rasa terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Rasa terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton